Pada kesempatan kali ini, saya akan beritahukan cara memasang kampas kopling motor CBR Ini adalah motor CBR, jadi saya telah buka Dan pada saat ini saya akan beritahukan bagaimana cara memasangnya Yang pertama sekali, yang harus kita lakukan terlebih dahulu Sebelum kita memasang kampas kopling CB150R Kita harus membersihkan terlebih dahulu Walaupun dia bagian sini, bagian rumah kopling dan juga bagian yang ada di bat Kemudian bagian alat-alat lainnya Biar kita jadinya dikatakan rapi saat kita memasangnya Jadi, sahabat mekanik semuanya Ini adalah kampas kopling bekasnya Jadi mungkin Anda melihat ini rata-rata sudah termakan ya Sudah termakan dan ini menjadikan motor ini menjadi ngaung Habis itu dia mudah panas dan kemudian tenaga hilang membuat minyak menjadi boros Baik, kampas kopling ini kalau kita lihat ini hampir sama dengan Revo Absolute Ya, Revo Absolute Kemudian kalau Revo Absolute kan ada 3 keping Dan kalau seandainya di motor CB150R Dia ada 5 keping Habis itu, 1 keping ini berkisar Kalau seandainya dia asli, original Itu berkisar 45 ribu sekeping Jadi, baik kita anggap ini sudah tahu kalau seandainya kampas kopling sudah habis Dan sekarang saya akan beritahukan bagaimana cara memasangnya Baik, pertama sekali ini adalah aluminium rumah kopling Ini kaki empatnya Jadi, pertama sekali dulu kita pasang kampas koplingnya ya Ini yang baru ya, ini kampas kopling yang baru Kemudian Kita pasang klatnya Jadi, ini hanya Ibaratnya itu seperti itu ya Cara masangnya ya Kemudian ini kita pasang lagi kampas kopling Dan habis itu klatnya Dan seterusnya Ini ada 5 keping ya Ada 5 keping Kampas kopling Motor CB150R Oke, setelah ini terpasang Saya akan beritahukan Terkadang banyak orang kebingungan di saat mau memasang ini Di saat mau memasang ini Jadi Untuk di CB150 Ini ada Knocknya Ini ada knock Dan kemudian Di lawannya juga ada knocknya ya Gitu Ya, jadi itu usahakan Tepat pada posisi itu kita pasang Ya, jadi seperti itu ya Jadi, tetap seperti itu ya Oke Nah, karena kalau seandainya Dia tidak ada pas Seperti di sini Itu tidak ada masuk ya Tidak ada nge-press Ya, tidak ada nge-press Kaki empat ini Jadi Harus di knock ini yang telah Dibentuk oleh pabriknya Jadi, seperti ini ya Oke Kemudian Kita akan memasangnya Nah, pada saat kita memasangnya Kita harus perhatikan di sini ada reng Reng tebal Ya Kemudian Setelah itu Sudah ada Baru kita pasang Ya Baru kita pasang Iya Oke Jadi Setelah Sudah Masuk Habis itu Di luarnya Itu ada reng lagi Dan kemudian Ada murnya Ya Jadi Usahakan murnya ini Harus benar-benar Dikencangin ya Dikencangin Supaya memang Tidak mudah Kendor Jadi Saya akan Mengencanginnya Pakai kunci Sok Ya Jadi kita akan Kuncin Posisinya Seperti ini ya Jadi Iya Oke Jadi sudah terkunci Dan sekarang Kita akan Melihat Apakah ini Muter Atau tidak Ya Kalau ini muter Berarti Cara pemasangan kita Sudah benar Di motor CB 150R Jadi setelah ini Baru Kita pasang Pairnya Setelah kita pasang Pairnya Baru Kita pasang Plat Yang mahan Pair Jadi posisi Platnya Ini bagian Tempat dudukan Kolahar Jangan terbalik Masangnya ya Jadi seperti ini Cara masang Ya Jadi seperti itu ya Habis ini Habis itu Kita pakai Kunci T Sepuluh Karena bautnya Baut sepuluh Kalahnya Ini ya Oke Kita harus Menguncinya Dengan kuat Ini usahakan Jangan Kencang Sebelah dulu Usahakan Dia ratakan Dulu semua Supaya Supaya Tidak Patah Kadang-kadang Patah Kaki empatnya Kalau Kita Tidak Seimbang Cara menguncinya Ya Jadi seperti ini Caranya ya Usahakan Cara mempaktikannya Seperti ini ya Ya Habis itu Kita Kencangin Dan setelah sudah terkunci kuat Jangan lupa Kolahar Yang dipasang Ya Pelaharnya dipasang Oke Dan kemudian Sebelum kita pasang Bagnya Bagnya Perhatikan dulu Mengenai masalah Perengkol Usahakan Dia sudah di posisinya ya Perengkol Sudah di posisinya Dan kemudian Setelah Anda yakin Semuanya Anda tinggal Memasangnya Iya Jadi Setelah terpasang Baknya Otomatis Anda tinggal Memasang Baunya Saya akhiri Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa